Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis 8 September 2022 Kebergian Sang Ratu Inggris ini kembali mengingatkan kisah cintanya dengan Pangeran Philip Sukses membina pernikahan selama 73 tahun Cinta Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip kini bertemu di keabadian Diketahui Pangeran Philip telah mendampingi Elizabeth selama 7 dekade menjadi Ratu Inggris Pangeran Philip meninggal dunia setahun sebelum tepatnya 9 April 2021 di usia 99 tahun Keharmonis pasangan ini pun mampu dijaga hingga akhir hayatnya sembari menjalankan tugas kerajaan yang harus diemban keduanya Lalu bagaimana kisah cinta Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip ini berawal? Begini riwayatnya Dikutip dari usmagazine.com Pada tahun 1934 Tepatnya saat itu Elizabeth yang masih berumur 8 tahun bertemu dengan Philip Pertemuan mereka terjadi saat menghadiri pesta pernikahan Putri Marina dan Pangeran George 5 tahun kemudian keduanya pun bertemu kembali saat Elizabeth berumur 13 tahun sedangkan Philip berusia 18 tahun di Royal Naval College yang diadakan di Dartmouth Berawal dari pertemuan kedua inilah perasaan saling mencintai mulai topo Mereka pun resmi bertunangan pada Juli 1947 dan resmi menikah di bulan November di tahun yang sama Philip adalah seseorang yang sulit untuk dipuji Tetapi dengan mudah menjadikan kekuatanku Dan bersamaku selama ini Yaitu Pangeran Charles yang lahir pada 1948 Putri Anne lahir pada 1950 Pangeran Andrew lahir pada 1960 Dan Pangeran Edward lahir pada 1964 Kemudian Elizabeth dan Philip pun dilantik menjadi pasangan ratu dan raja pada 2 Juni 1953 sepeninggal ayah Elizabeth Raja George IV di bulan Februari 1952 Perjanjian Philip kepada Elizabeth janji dan piki hingga akhir hayat Acara pelantikan digelar di Westminster Abay pada 2 Juni 1953 Dan dihadiri 8.000 tamu undangan serta 20 juta penonton di seluruh dunia Saat pelantikan dilakukan, Philip mengucapkan janji akan mendampingi Elizabeth yang diangkat menjadi ratu Inggris Saya, Philip, dude of Edinburgh mau menjadi pendamping sepanjang akhir hayat katanya Pelantikan Elizabeth menjadi ratu Inggris ini membuat Philip melepas karir militernya Demi mendampingi istrinya itu dalam mengembat tiap tugasnya Padahal ketika itu Philip dianggap perwira muda dengan karir yang cemerlang Dua pasangan bangsawan ini pun menjadi saksi sejarah dunia seperti perang dingin Runtuhnya tembok Berlin hingga runtuhnya USSR menjadi Rusia Bahkan mereka juga harus menghadapi skandal-skandal kerajaan Inggris dan mencari solusinya Philip yang bukan merupakan orang yang utama dalam kerajaan Inggris justru menjadi tumpuan hidup bagi ratu Elizabeth II Hal tersebut pun dibuktikannya dalam sebuah wawancara pada 2011 Pangeran Philip mengaku terdapat satu tugas utama yang harus dijalani ketika dirinya memilih jalan hidup Untuk menjadi suami seorang ratu yaitu pelayan Menikah dengan ratu? Menurut saya tugas pertama saya adalah melayaninya sebaik mungkin katanya Pendampingan Philip kepada ratu Elizabeth pun telah usai setelah dirinya wafat pada 9 April 2021 Setelah satu bulan dirawat di Windsor Castle Sehari setelah pemakamannya yaitu pada 20 April 2021 Sebenarnya adalah hari ulang tahun dari ratu Elizabeth II yang ke-95 Namun kenyataan berbeda harus dihadapi Elizabeth ketika Philip harus berpulang mendahului dirinya Seusai wafat, hari-hari ratu Elizabeth II pun harus dijalani sendiri Ia pun harus merayakan Natal pada tahun 2021 tanpa didampingi oleh pangeran Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!